Gak sabar mau baca buku ini. Aku denger sih beneran bagus. Ini dia. Hahaha, lihat gerakannya deh. Kirain aku gak jago nari. Ternyata dia jago juga. Tunggu, ulangi gerakan itu lagi. Aku pengen belajar. Yap, kayaknya bisa deh. Hah? Apaan tuh? Tunggu, apa aku? Di dalam buku. Kamu temanku sekarang. Apa? Apa yang terjadi sih? Goyang, Julie. Kayak gini. Ini aneh banget. Oh, yeah. Aku benci situasi ini. Harus kabur nih. Tadi nakutin banget. Aku gak bakal baca lagi deh. Semua udah rapi. Kamarnya siap. Halo? Jadi ini kamar baruku. Apa? Apa-apaan ini? Tidak, tidak, tidak. Ini gak cocok. Aaaaaah! Aku gak mau nolongin. Aku harus pergi. Kamar ini perlu dirombak. Aku gak suka, Pink. Ini harus dilepas. Oh, yeah. Ini asik. Sampai jumpa. Ini baru seleraku. Jadi berkarakter. Dan kamu harus ada sarang laba-laba. Mulai terasa nyaman. Jangan lupa diriku. Jangan lupa diriku. Aku butuh baju baru. Ini baru gayaku. Ah, rumahku, istanaku. Ah, mimpi buruk yang serem. Sayang, mama suka yang kamu lakuin ke kamar ini. Pas banget sama kamu. Luar biasa. Kamu harus hias kamar kami. Alah. Oke. Emang harus gini? Yap, harus. Jadi harus ngapain lagi? Tugas kita masih banyak. Coba muter. Harus banget. Wih! Wow, aku pusing. Oh, aku suka ini. Aku emang pengen nyoba dandan unik. Ini gelap banget. Aku seneng. Eh, harusnya nggak gitu. Aku harus acting kesel, kan? Nah, bener gitu. Yeay! Eh, apaan tuh? Itu tangan. Ih, jauh-jauh! Ada yang kurang nih. Bentar. Kita butuh bantuan gadget ini. Masa? Ini bakal ngubah kukumu. Oh, keren! Oke, ayo coba. Taruh kukuku di sini. Terus aku tekan yang ini. Wow, kukuku ada laba-labanya. Keren banget. Makasih. Lanjut kuku sisanya ya. Oke, mudah banget kan? Cepat lagi. Bakal sering kepake nih. Jangan lupa tangan satunya. Siap. Polisi fashion bertugas. Kamu luar biasa. Pastinya dong. Jadi serem banget. Terus apa lagi? Aku punya video buat kamu. Kamu harus ngelakuin ini. Kayaknya sih bisa. Gak susah gerakannya. Seru juga. Oke, aku cobain. Kamu udah siap nih kayaknya. Doain aku ya. Tungguin. Hai, kamu. Waktunya unjuk gigi. Semoga gak lupa gerakannya. Eh, terus gimana? Oh iya. Gini bener kan? Kenapa? Dia merhatiin aku. Sekarang cuma tinggal. Hah? Aku lupa pake deodoran. Jangan angkat tangan deh. Ampun deh. Bau banget. Eh, aku pergi dulu. Dah. Hah? Dia kemana? Kasus ini sulit banget. Aku salah apa? Tenang. Lain kali pasti berhasil. Ayo pergi. Aku pengen joget-joget. Cewek-cewek lain cuma ngiri. Mereka gak punya ritme alami ini. Mereka gak akan bisa gini. Wow. Hah? Apa itu? Belum pernah lihat yang kayak gini. Apa isinya ya? Mungkin sebaiknya jangan. Tapi gak sopan kalau gak dibuka. Hmm, koleksi sampah mama. Ini sampah. Tikus lagi. Bosen. Ada sesuatu di bawah sini. Eh, ini punya mama. Kayak lagi hamil. Hmm, aku udah lama pengen punya saudara. Tetap di situ dan jangan gerak. Oke, lakuin gih. Heh, aku ngomong sama kamu. Mana bayinya? Aku jadi sebel nih. Mungkin harus dipijat. Udah mendingan. Wow, ada yang terjadi. Apa? Dari mana asalmu? Ini gak sesuai harapanku. Hei kak. Hmm, kita bakal jadi bestie. Kamu suka laba-laba? Aku punya kucing imut. Ini gak bakal menyenangkan. Itu tengkorak. Keren, tengkorak. Itu reaksi yang ku mau. Ayo. Duduk. Nyerah aja deh. Eh, gak, gak bakal. Oh iya, semua orang suka cheerleader kan? Hah, gimana caranya? Wig ini bakal cocok sama kamu. Eh, kayaknya gak gini. Halo? Eh, maaf. Salahku. Sini, ku benerin. Nah, gini baru bener. Belum selesai. Kita kasih tampilan baru ya. Kamu bakal jadi keren banget. Taruh sedikit rambut di alat ini. Terus nyalain. Ini bakal ngepang rambutmu. Mudah dan cepet banget. Gak perlu belibet lagi deh. Udah, beres. Pasang jepitan biar gak lepas. Wow, kok kamu tau aja sih? Emang udah tugasku? Sekarang yang satunya lagi ya. Wow, aku ngerasa cantik. Gak kebayang pake warna ini. Gaya ini juga. Kamu kayak ibu peri rambut. Udah boleh ketemu, Miles. Eh, belum. Sekarang make up-nya. Oh, oke. Diem dulu ya. Hehehe, hidungku geli. Kamu bakal jadi beda banget. Wow, kadang takjub sama diriku sendiri. Berarti aku cantik kan? Lepas kacamata aja deh. Wow, semuanya jadi kabur. Kamu butuh ini. Aku ragu deh. Gerakanku gak sinkron. Gak apa-apa. Nih, lihat. Bawa pede aja. Terus jogetin deh. Kayaknya gampang. Kamu pasti bisa. Oke, bisa-bisa. Gitu dong. Aku di belakangmu. Aku pengen banget jadi cheerleader. Oh, itu Miles. Ayo bikin dia terpikat. Hei. Oke, mulai. Yeay, kamu keren. Eh, dia ngapain? Aku lupa gerakannya. Cuma ini jalan satu-satunya. Gaya bebas. Asikin aja. Wuhu. Jogetin, Beb. Aku jagonya. Waduh, kelihatan tuh. Kayaknya dia suka. Aduh, gak gitu. Aku gak tahan liatnya. Miles, tunggu. Bagian terkerennya belum. Kok kamu pergi? Kamu gimana sih? Kamu gimana sih? Ayo pergi aja. Pura-pura polos aja. Dia gak curiga. Hei, ada apa? Eh, gak apa-apa kok. Ntar dulu. Biar ku periksa dari dekat. Oh, kamu bawa permen. Hei, lepasin. Aku tahu permennya di sini. Eh, halo? Lanjutin aja. Kok aneh? Bisa cepetan gak? Ketemu. Fiuu. Tangganya aku taruh sini aja. Oh, mama nelpon. Tunggu. Mama bikin sosis. Aku segera kesana. Aku rasa aku ada ide. Akhirnya ketemu. Aku gak mau lihat kamu lagi. Numpang lewat. Waktuku gak banyak. Sorry. Terus aja. Kerjamu bagus. Aku harus tetap waspada. Berhasil. Tinggal ku atur aja tangganya. Dan aku punya permen. Hmm, enak. Ini berjalan sesuai rencanaku. Bentar. Aku hampir lupa kumisku. Au. Aku gak perlu waxing nih. Oh, ya. Enak bener. Eh, ada yang nyangkut di gigiku. Oh, hei. Apa kabar? Lebih baik kembali kerja. Hah? Mana tanggaku? Tunggu. Tadi kan kamu masuk. Kamu ngomongin apa? Pasti aku udah linglung. Aku mau pulang. Lucu banget deh. Ini paling bagus. Di sini terlalu gelap. Hmm, gak. Aku lebih suka itu. Apa? Ini terlalu terang. Siapa yang nyalain lampu? Apa? Oke, itu gak biasa. Ulah siapa ini? Aku gak mau beresin. Aku tahu siapa dibalik ini. Aku cuma harus sabar. Kena. Apa masalahnya? Kamu selalu aja gini. Oh, ada apa nih? Lihat kamar ini. Kacau balau. Bisa-bisanya kamu begini. Ini harus kamu bersihin. Serius. Sekarang juga? Aku bisa jelasin. Oh, tidak. Ini semua salahmu. Aku marah besar sama kamu. Nyebelin banget. Saatnya ngasih kamu pelajaran. Oh, dikiranya kamu bisa lawan aku. Ayo, sweet. Aku menang. Sana kerja. Aku mau kamar kuking, slong. Dan buruan. Jangan lupa gambarnya. Bagus. Buruan. Mama marah tau. Berat ya. Kamu butuh olahraga. Kamu udah selesai? Semuanya? Hmm, biarku nilai. Sejauh ini oke. Kurasa tampilannya oke. Tapi kamu lupa satu hal. Ups, bukuku jatuh. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Wow! Kenapa kamu lakuin itu? Sekarang kamu dalam masalah. Balik sini. Kamu gak bisa lari dariku. Gak ada jalan keluar. Kamu ketangkep. Eh, nyaris banget. Tidak, jangan lakuin itu. Cukup. Singkirin ini dari jalanku. Aku marah beneran nih. Kamu gak bisa kemana-mana. Nyerah aja. Mama bilang apa tadi? Mama bilang beresin semua. Kamu malah bikin makin parah. Hah? Aku gak ngapa-ngapain kok. Aku lagi ngerawat kuku-kuku. Astaga. Kita pasti bisa berhasil. Aku gak bakal nyerah. Miles gak pernah merhatiin aku. Udah, udah. Oh iya, aku tahu. Malu-maluin banget. Tadi tuh kejauhan. Kita butuh yang simpel. Yang ini pasti bakal sukses. Tadi juga kamu ngomong gitu. Oh, oke nih. Ini emas asli. Kalem. Kutub buku di lab udah bikin ramuan rahasia ini. Ini bakalan ngubah kamu. Kamu bakalan jadi swag. Percaya dirimu pasti bakal memancar. Ini nyaman banget. Perawatan wajah emang oke banget, kan? Wow, berhasil. Lihat gigiku. Ini baru keren. Waktunya riset. Kamu harus bisa menarik audiens alias Miles. Gak masalah. Gampil. Sini in. Hei, itu punya aku. Kamu ngapain? Yo, apa kabar? Kamu ngomong sama aku. Cek kecek kecek hidot. Pepek cek cek pek cek pek cek pek cek pek. Namaku Olivia. I ngomong sama sia. Aku hobinya ngerap. Tapi gak pake ura. Cek kecek ke wiki wiki wak. Iu, kamu muntrat-muntrat nih. Laguku gokil. Gak centil. Kamu pasti naksir. Gak pake mikir. Eh, aku butuh mandi kayaknya. Emang kenapa sih? Udah capek-capek. Pulang aja deh. Kami kelihatan bahagia banget. Keluarga satpam kecilku. Gak akan lama lagi. Aku akan punya satpam kecil sendiri. Apa ada yang lebih indah lagi? Oh, ada yang dateng. Mau lihat yang imut? Eh, konyol banget. Dia gemesin, kan? Bentar. Kamu gak merhatiin. Jangan gerak. Benda ini aman, kan? Eh, tentu. Kenapa enggak? Apa? Sulit dipercaya. Cangkung banget. Cangkung banget. Kamu harus pergi. Tunggu. Foto itu ngasih aku ide. Aku sayang banget kamu. Kamu bagian dari keluarga. Jangan di tempat umum. Oh, semangkuk besar permen. Oke, ini mungkin bisa. Kulakban dulu ke perutku. Sempurna. Ini perut hamilku. Nah, udah meyakinkan. Gak akan ada yang tahu. Hah? Mama sayang deh. Kamu gak apa-apa. Astaga, ini beneran berhasil. Sini kubantuin. Filmnya keren. Hei, Nona. Geser. Minggir dulu. Duduk sini dulu. Tunggu ya. Dia suka membantu. Ini kubawain air. Kamu baik banget. Kamu bakal butuh ini. Satu untukmu, satu buat bayimu. Selamat nonton. Akhirnya dia pergi. Kirain mau nempel terus. Nah, aku bisa makan permen ini. Semua permen favoritku ada di sini. Hari yang seru. Oh, gimana? Ada yang hilang. Kamu ngomongin apa? Kamu manfaatin kelemahanku. Balik sini. Kelas ini bosen, Nin. Aku suka tes. Tes tuh asik banget. Oh, pensilku. Aku harus gimana nih? Mungkin aku punya pensil lagi. Gak. Gak ada. Kecewa deh. Kali aku bisa pinjem, Sky. ngeliatin apa? Wah, ide yang buruk. Ini bencana. Ayo, demi tes ini. Tanya dia. Jangan berani-berani ya. Dia bikin aku gugup banget. Mulutku kering. Coba aja. Eh, Sky. Kamu denger sesuatu ular? Enggak. Aku juga enggak. Dia bawa ular ke sekolah. Gak apa-apa. Aku gak akan kenapa-napa. Aku keringetan nih. Gimana ini bisa terjadi? Aku bisa. Kamu anak mama yang pemberani. Ayolah. Aku bisa. Maju aja. Dia cuma cewek. Yang serem dan nakutin. Eh, Sky. Ada apa? Pinjem pensil dong. Boleh ya. Oke. Ambil nih. Jangan sampai hilang ya. Atau? Eh, enggak akan. Kalau rautan ada. Pensilku tumpul. Kamu banyak mau ya. Coba lihat aku punya apa. Pakai nih. Hati-hati. Dia menggigit. Ih, aku benci serangga. Ini enggak berjalan lancar. Kurasa enggak jadi aja. Kamu enggak punya rautan. Yang biasa aja. Kenapa sulit banget? Eh, kali aku bisa bantu. Ntar dulu, kardusnya udah kugambarin. Lalu kupotong jadi banyak bagian kayak gini. Lalu aku butuh lem. Olesin lem di kardus persegi ini. Aku butuh banyak lem. Tempel potongan kardus lain di sini. Diemin sampai lem kering. Lalu aku butuh potongan kardus yang lebih tipis dan lebih banyak lem. Tempel potongan lain di sini yang rapi dan rata ya. Olesin dikit lem di satu ujung. Potongan panjang mau kupasang di sini. Ulangi di sisi satunya sampai jadi bingkai. Sekarang aku butuh bagian pertama. Pasang di ujung bingkai. Terus aku potong kartu aluminium dengan sudut tertentu. Olesin lem di kartu. Tempel sepotong kardus di sini. Bagus. Balikin kartu aluminiumnya. Lalu olesin lem lagi. Aku butuh lapisan tipis lagi di sepanjang tepi atas. Begitu lem kering, giliran bagian berikutnya. Kartunya akan kukasih pengait. Aku mau pengaitnya di tengah. Lalu aku butuh segulung benang. Sisi pin benang di pengait. Lalu ikat. Simpul harus kuat. Sekarang bagian serunya. Pasang kartu aluminium ke dalam rangka. Lalu aku butuh rautan pensil. Ku pasang di bagian bawah bingkainya. Ini rautan modal gue yotin. Tapi masih harus dicat. Keren banget kan? Nah sekarang harus dicobain. Aku butuh korban. Eh, pensil. Heh, cupu. Ambil ini. Apa? Apa itu? Aku serasa mau pingsan. Apa ruangan ini muter? Apa sih masalahnya? Oke, ku raut sendiri aja. Ini toh cuma rautan. Bukan masalah besar. Aku harus lakuin semua di sini. Apa yang terjadi? Kayaknya ada yang sakit. Heh, cupu. Ambil aja pensilnya. Eh, iya. Udah kamu rautin. Ini bukan jebakan kan? Aku harus pindah meja. Setidaknya tesnya bisa aku selesaikan. Oh, jangan lagi. Sky, kamu boleh ketawa. Tapi aku mau nangis. Oh yeah. Ayo joget. Goyang, baby. Eh, anggap aja kamu gak lihat ya. Goyang jelek itu. Oke. Kamu mau apa? Itu coklat. Jangan harap selama kuawasin. Baca ini, Nona. Hah? Apa? Oh, aku gak ngerti kamu ngomong apa. Kamu harus pergi. Kayaknya lebay deh. Aku pengen banget nonton film itu. Pasti ada cara. Kayaknya aku tahu. Saatnya latihan acting. Ayo beraksi. Gayaku udah oke. Bisa jadi terbiasa, nih. Wow. Kayak gini wanita impianku. Eh, bangun. Apa? Hah? Wow. Buka tirainya. Gak masalah. Kamu gak bawa permen, kan? Coba ku cek. Apa ini? Aku benci permen. Pergi. Apa? Belum pernah aku terhina kayak gini. Tempat macam apa ini? Aku cuma bertugas. Aku belum selesai. Cukup. Aku telponin, Papa. Halo, Papa. Uh-oh. Payah banget deh, Pak. Eh, itu HPku. Bisa jadi masalah, nih. Sebaiknya kamu pergi. Kayaknya itu ide bagus. Gak adil banget. Apa? Hujan, nih. Apa ada yang lebih buruk lagi? Apa lagi, nih? Oh, makasih. Sama-sama. Kapan-kapan kita nonton bareng, ya? Eh, wah. Kupikir dulu, ya. Dah, cemen. Dia mencuri hati dan payungku. Kamu balik lagi? Eh, kamu bikin malu dirimu aja. Aku gak bawa permen, kok. Ya, kan? Hmm. Mulai taat-taaturan, ya. Hmm. Gak ada apa-apa. Heran. Kurasa kamu boleh masuk. Terserah. Ah, akhirnya berhasil juga. Semoga filmnya bagus. Aku senang bawa payung ini. Ini berguna banget. Kubuka, ah. Dan hujan permen. Asik banget. Aku suka hujan kayak gini. Wuhu. Mau lagi, dong. Warna-warni banget. Aku gak mau ini berakhir. Pikir, pikir. Pasti ada yang bisa dilakuin. Duduk sini. Udah deh, nyerah aja. Gak ada yang sukses. Oh iya, aku masih punya ini. Buat keadaan darurat. Kayaknya udah desperate sih ini. Coba pake ini. Kita harus lebih kreatif. Bagus kok. Gak tau deh. Belum selesai. Masih butuh beberapa hal lagi. Bentar ya. Mana ya? Oke, ini dia. Taruh pita di atas kepala. Terus ambil sedikit rambut, lilitin ke pitanya. Ini satisfying banget. Aku udah stres dari tadi. Beneran. Iya, gak tau juga kenapa. Nah, terus aku ikut. Terus sebelahnya lagi. Beres. Misi polisi fashion selesai. Uh, ini lucu. Eh, kamu mau ngapain? Kita bakal bikin perubahan. Ini bikin tampilan kamu jadi dramatis. Aku ngikut aja deh. Diem ya. Oh yeah. Wow, cerah banget. Masih ada lagi nih. Lepasin pitanya. Rambutmu jadi bergelombang deh. Gak harus ke salon mahal. Gampang banget kan? Wah, lihat rambutku. Ternyata gampang banget. Gak tau bakal gimana tanpa kamu. Kamu beneran kayak ibu peri. Oh, kamu baik banget. Nih, pake ini ya. Oh wow, heels. Aku hoki banget. Terus harus gimana nih? Pake aja. Oh, iya juga. Uh, lembut banget. Aku ngerasa seksi. Harusnya ikut catwalk aja. Eh, kita coba pelan-pelan ya. Eh, bentar. Kamu butuh ini. Jangan sampai ada kejadian aneh-aneh deh. Kamu paham kan? Aku gak liat. La 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 la. Udah belum? Yap, udah. Udah siap nih. Oh, bentar. Kamu butuh balon ini. Balon? Udah, ikutin aja. Taruh di sini. Ayo dong, masuk. Eh, pelan-pelan. Wow, aku speechless. Gimana? Miles pasti naksir kamu. Oke, sekarang PR-mu. Apa tuh? Jadi, jalan lurus aja gitu ya? Gampang lah itu. Duh, aku agak panik. Pake ini. Olivia? Tunggu. Hai, kamu. Gimana penampilanku? Hai, cewek. Kamu lucu banget. Aku suka. Eh, Olivia? Lihat aku. Aku seksi, kan? Eh, nggak juga sih. Malah aneh jadinya. Tunggu bentar ya. Gimana? Ini kenapa sih? Dia kenapa? Ups. Hah? Kok bisa gitu? OMG. Aku bisa jelasin. Aku cabut ya. Miles! Harusnya aku tahu bakal gini. Pake trik balon emang aneh sih. Aku udah pengen nonton nih. Katanya sih bagus. Ya, ya, ya. Tapi ada aturan yang harus kamu patuhin. Dan aku serius banget loh. Nggak ada barang terlarang, kan? Eh, coba kupikir dulu. Oh iya, anjingku. Aku lupa banget. Ini jelas pecinta hewan. Apa isi tas itu? Jangan! Kerjaan satpam nggak ada habisnya. Aku nggak pernah bisa rehat. Selalu ada permen dan juga aku. Apa ini? Oh, cuma sampah. Cuma itu bawaanku. Pengutin sendiri ya. Kamu kan bisa bantu. Sulit dipercaya kamu gini. Oh tidak, permenku. Kurasa dia nggak ngeliat. Hmm, mungkin benekaku lapar. Mau ini? Eh, aku segera balik. Jangan buang-buang waktuku. La 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 la. Oh, hai. Pergi sana, nak. Geledah aja tasku. Oke, tapi awas kalau ada permennya. Apa ini? Oh, itu buat rambutku. Buat bikin hiasan. Kayak gini. Keren. Aku ngiri banget. Berhasil deh. Oke, kamu boleh masuk. Makasih. Udah pengen buru-buru nonton. Sulit sih. Tapi akhirnya bisa masuk. Aku nggak butuh ini lagi. Tapi aku butuh gejut rambutku. Ini dia. Cobain, ah. Wah, asik banget. Bikin lagi, ah. Serunya. Lagi. Lagi. Hah? Ngapain dia? Kayak ada pelangi di rambutku. Aku ngerasa glamor. Uh, filmnya mulai. Wow, bagus nih. Kamu lihat nggak? Hah? Aku takut. Hah? Lihat rambutnya. Ini bagus banget. Aku harus nyobain. Kayaknya enak deh. Eh, apa? Rasanya mirip permen kapas. Aku nggak nyesel sedikit pun. Aku mau pindah kursi aja. Hmm, oh. Hai semua. Mereka bahkan nggak lihat aku di sini. Wah. Eh, Leo mau ke sini? Lihat aja rambut kerennya. Aku mau lakuin apapun biar jadi ceweknya. Apa kabar semua? Kami. Astaga. Hei, kamu. Oh. Sampai jumpa. Oh, pastinya. Aku nggak butuh handle. Kamu lihat itu? Dia luar biasa. Terserah. Dia udah di lockernya. Sip. Nah, gini lebih asik. Semua bisa kulihat. Kayaknya hari ini dia pakai rantai. Catat. Tapi itu cuma detail kecil aja. Coba lihat lagi. Juga terdeteksi banyak denim. Kalau detail lainnya? Aha. Pas kayak dugaanku. Bandana keren. Tapi pasti masih banyak lagi. Hmm. Eh, tunggu. Kayaknya dia mau ke tempat penting. Wow. Astaga. Keren banget, kan? Tendang. Pintu. Oke. Riset hari ini sukses besar. Dah, kacamata. Nggak berkepang lagi. Baju baru. Bagus. Aksesori baru. Dan makeup dong. Palet ini lengkap. Halo dunia. Ada Juli baru yang nakal di sini. Apa? Kamu nggak ngenalin aku? Hai. Gitu cara Leo. Tapi aku ke kelas dulu. Dah. Wah. Lihat dia. Oke. Kita jalan. Kita jalan. Gah. Aku nggak bisa lihat. Sampai jumpa nanti ya. Ya. Enggak. Apa-apaan. Uh. Lihat. Handel pintu. Bukan untukku. Astaga. Aku jatuh. Uh. Pasti bakal membekas tuh. Aneh banget. Ayo. Uh. Usahaku gagal deh. Oh. Butuh bantuan? Sebenarnya iya. Wah. Makasih. Uh. Iyuh. Wales dulu dong. Aku lihat kamu. Kamu juga. Gampang banget. Aku lihat kamu. Hah. Menarik. Sangat menarik. Oke. Buku cetak udah dibawa. Siap masuk kelas. Hah. Gawat. Aku telat nih. Minggir. Kerajaran udah mau bulan. Oh. Yes. Pake itu aja. Bye skateboard. Skateboard. Hei board. Senang kamu kembali. Lucu banget. Tapi gak ada yang liat kan? Ya ampun. Penghalang lagi. Aku gak mau telat masuk kelas. Uh. Hah. Dia Spiderman atau apa sih? Berhasil. Akhirnya. Aduh. Tali sepatunya lepas. Tapi kelasnya di sana. Tali sepatu lepas gak bisa kubiarin. Itu bisa bahaya. Tenang. Hampir selesai kok. Udah selesai. Kamu gak akan keserimpat. Maaf. Saya terlambat. Gak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong maafkan saya, bu guru. Kamu gak terlambat kok. Syukurlah. Untung berhasil gak terlambat. Jadi, seperti yang kalian lihat. Nanti telpon aku ya. Kamu terlambat. Ya. Terus, kenapa? Duduk ke sana. Sekolah ngebosenin banget sih. Akhirnya. Pulang ah. Terus, aku kasih tau guru kalau dia salah. Aku kasih dia F. Kocak banget. Ya, ini aku beneran. Wah, dia keren. Aku segera balik. Tapi, apa itu tato asli? Pakai cincin hidung sakit gak? Aku pengen punya itu. Apa tato sekeren itu? Siapapun bisa bikin tato. Sulit dipercaya aku melakukan ini. Rasanya bahaya banget. Hei, ayo masuk. Duduklah. Nah, ada yang bisa dibantu. Kami punya tengkorak api, laba-laba. Pilih aja. Nah, kamu pengen apa? Hmm, mawar itu cantik. Hmm, gak pengen yang serem. Kalau ular gimana? Eh, aku gak suka ular. Tapi, oke. Pilihan bagus. Aku gak tahu apa aku sanggup. Kamu ngapain? Sorry, gugup. Oke, aku siap. Ini dia. Sorry. Ah, akan kucobain lagi. Beri aku waktu. Kali ketiga biasanya mujur. Aku bisa. Gak, aku gak bisa. Mau kemana? Kamu pasti balik kayak mereka. Itu tadi ide buruk. Tindik. Kayaknya lebih bagus. Hah? Jangan gerak. Gak apa-apa kok. Ah, sakit banget nih. Ih, gak mau. Wah, kamu hebat lho. Sulit dipercaya aku nyaris ngelakuin itu. Terus aku harus gimana? Pasti ada cara biar jadi keren. Percuma deh. Kecuali aku ada ide keren. Hmm, di mana ya? Aha, tato tempelku. Ini yang ku mau. Hmm, apaan tuh? Mungkin jepit kertas ini juga bisa dipakai. Ini akan jadi tindik keren. Tapi aku pilih yang mana? Tindik atau tato? Pertama, potong ujung klip kertas maketang. Ini akan jadi cincin hidung keren. Hei sis, ngeliat ada yang beda gak? Keren banget kan? Kita bisa temenan, please. Hei kamu, saatnya pamit. Claire, sampai nanti ya sis. Ya, sampai jumpa. Oh, hei Lexi. Menurutmu gimana tato ku? Itu pelangi. Lihat aja pake mata, bukan tangan. Masih sakit. Bekas jarumnya, tau kan? Hah? Ciu! Iuh, jijik banget. Hah! Malu-maluin banget. Akhirnya senin. Artinya aku buka kotak baru. 48 keping utuh untukku. Aku cacing kecil berlekuk-lekuk. Hah! Yang juga lengket. Itu punya aku. Mau dibalikin. Balikin dong. Gak mau. Ini jadi punya aku. Siapa cowok terkeren di sekolah? Aku dong. Aku main dulu. Wuhu! Syukurlah aku bawa ini. Makasih. Apa? Kamu bercanda? Sampai jumpa. Hei! Bener-bener berandau. Ya ampun, aku lapar atau apa? Ups! Aku payah banget. Aku harus bertindak cepat. Hah! Jepet! Hah! Itu dia. Saatnya ngemil. Hah! Apa? Kotaknya rata. Mana cookiesnya? Hah! Ini ya. Balikin, Leo. Hei! Biar rampas semua yang kusukai. Apa yang tersisa dari hidup tanpa makanan manis? Setidaknya aku punya keripik. Hmm. Eh, siapa naruh botol soda di situ? Mirip banget sama kecap. Aku jadi dapat ide brilian. Oh, akanku laku ini. Ini eksperimen sains buat balas dendam. Apa kecap bisa dikira soda jika dicampur banyak air soda? Kalau samarannya tepat, bisa. Satu soda raksasa segera tiba. Ini soda yang asin banget. Lihat aja buihnya. Sempurna. Tinggal nyari orang yang haus. Ini bakalan seru. Oke, saatnya mengatur adegan. Sini ikut aku. Soda ini sulit banget dibuka. Dreams, Jules. Ah, sempurna. Ini jadi milikku. Balikin. Ayo dong. Ngimpi aja deh. Hihihihi. Kayaknya prank aku sukses. Untung aku siap. Asin banget. Harus nyari air. Hih, ngeprank itu kerja keras. Hmm, apa ada yang lihat? Kayaknya aman-aman aja kalau aku makan permen ini. Sedikit aja kok. Hmm, enak banget. Laper nih, pengen ngemil. Hah, dia ngapain tuh? Gak ada yang lihat. Ini kesempatanku. Hmm, ngemil kayaknya enak nih. Yes, keripik kentang emang paling top. Suara apa itu? Eh, pasti. Gini aja. Apa? Ah, jangan coba-coba. Untung aku bawa kantong popcorn yang gede. Saatnya manggang. Cukup. Kamu ini ngapain? Ibu punya masalah sama saya. Hmm, enggak. Gak ada apa-apa kok. Bener banget. Iya, bener. Permisi. Ibu bagikan ke yang lain ya. Silahkan. Selamat makan. Satu buat kamu. Semua udah dapet? Kalian semua dapet makan? Oke. Apa liat-liat? Enggak kok. Oke, aku udah belajar keras. Aku siap banget. Ah, ayo dong. Ah, bosen banget. Lancar banget nih. Lebih baik ku mulai. Shh. Wah, dia nyentuh aku. Hei, bantuin dong. Ah, entahlah. Tolong please, kita baikan ya. Aku tidur aja lah. Claire, Claire. Hei, gimana? Kasih jawabannya dong. Hah, aku bangun. Heh, yang sopan ya. Tolongin aku dong. Ayolah. Kamu pelit. Hmm. Aku ada akal. Akan kucuri jawabannya. Untung aku jago ngebidik. Eh, itu tadi latihan. Oh, gawat deh. Kok bisa nyampe sana? Apa? Siapa gerakin wig? Eh, rambutku. Gini lebih baik. Kok bisa gini sih? Ah, aku diserang tanaman. Aduh, kenapa tanaman sebel sama aku? Ini kenapa sih? Oke, kali ini pasti bisa. Serius? Aku gak tau kamu omong apa. Ya, kamu kan bisa ngasih jawabannya. Oh, tidak. Gurunya bangun. Aku harus selesaiin tes ini. Dan aku butuh jawaban itu. Ayo cobain lagi. Dapet. Lihat akibatnya. Ada apa ribut-ribut itu? Ada apa? Jangan lihatin aku. Dia yang salah. Keluar sana. Wah, ketahuan. Ini gak adil banget. Ah, jadi ngerasa gak enak. Oke, semua saatnya bekerja. Dan hari ini ada kuis. Tenang, tangan ini bebas kuman. Hmm, betul. Siapa bisa jawab ini? Ini kesempatan. Dia akan kehilangan ini. Dan jika ini ditambahin, kamu dapat... Yuh, buru-buru banget. Ada yang bisa? Wah, kotornya. Nah, jauh lebih baik. Eh, kok tanganku gak bisa dipisahin? Kok kayak dilem? Jiji. Ini harus dibersihin dari tanganku. Oh, tidak. Kenapa sih ini? Tolong. Hahaha, kocaknya. Aku jenius. Hahaha, sip. Kamu. Dan kamu. Bukan, bukan aku. Aku tahu kamu gak bakal lakuin ini. Nah, tangkap dia. Oke. Opsir Juli lapor untuk bertugas. Biar aku yang ngurus. Seriusan, astaga. Balik kesini. Kamu harus dihukum. Pusingnya. Kamu gak bakal berhasil. Coba aja. Aku lebih cepat dari kilat, babe. Aku belok aja kali. Hah, kena kau. Hah, tidak. Aku akan kabur dari sini. Cepat, aku harus bawa barangku. Gak secepat itu, Bung. Aku gak pergi. Hah, tunggu. Uh, pintu loker payah. Kamu gak akan berhasil kalau aku pakai roda. Wah, jangan ngecewain aku ya. Aku meluncur. Ini belum selesai. Balik aja kesini, oke. Wow, tempat ini luas banget. Gak tahu apa aku pernah kesitu. Hei, lihat ke bawah sana. Wah, nyaris banget tadi. Nah, pintu keluar. Bagus. Akhirnya aku lolos dari dia. Tadi nyaris banget. Oh, tidak. Mau lari kemana kamu? Hah? Gak boleh. Liz, biarkan aku pergi. Hah, aku terlalu tua buat ini. Aku nemu dia. Bukan, aku yang nemu. Nih, ayo bawa dia. Yah, leganya. Eh, aku ditinggal di sini. Ini kesempatanku. Atau mungkin bukan. Apa aku harus pakai ini? Yah, kamu ikut aku. Mending semua dirapiin sebelum ujian dimulai. Hmm, ini pensil bahasa Inggris, ku. Bukan ini. Nah, ini pensil ujianku. Ini selalu bantu aku dapat, ah. Baiklah, kita mulai. Hah, kamu duduk di tempatku. Oh, tidak bisa gitu. Kalau terlambat tidak bisa pilih kursi. Ah, iya, iya. Ujian ya. Yikes, bahaya banget nih. Uh, pertanyaan ini menjebak. Tapi aku tahu jawabannya. Aku butuh pensil. Aku nggak tahu jawabannya satupun. Tapi kayaknya dia tahu. Ah, enak aja. Nggak boleh nyontek. Biarin. Harus lebih jago nyonteknya. Jangan bercanda deh. Sana, sana. Aku tahu cara nuntupin jawabanku. Dia bikin benteng dari buku. Waduh, terus aku mesti gimana? Kayaknya ini saatnya adu nasib. Oke, jawabannya eh. Pertanyaan berikutnya. Waduh, dadunya lompat jauh banget. Kok ilang? Untungnya punya cadangan. Ah, dari mana ini? Oke, sepertinya aku harus pake yang besar. Yup, ini nggak mungkin hilang. Uh, benteng bukunya jadi runtuh. Cukup sudah. Kamu dan kamu, keluar. Oke, terserah. Aku juga pasti nggak lulus. Tapi aku pengen ikut ujian. Lala, aku suka pelajaran kimia. Kita segera mulai. Stop. Bentar dulu. Kemarilah. Ada masalah. Coba aku cek kamu. Hmm, aku suka tampilan muridku sempurna. Aku nggak suka omong kosong. Sejauh ini bagus. Panjang shawl bisa diterima. Ikatan tali sepatu bagus. Jadi, aku boleh duduk? Nggak secepat itu. Semua orang lupa kaos kaki. Di bawah lutut dan putih bersih. Bagus. Kayaknya nggak ada bekas goresan di sepatumu. Dan barusan disemir. Kayaknya semua rapi. Pertahankan kerja bagusmu. Wah, makasih. Apa ini masuk nilai akhirku? Ada apa aja nih? Ini bakal seru. Hei, apa kabar? Aku tahu tampilanku agak lain. Tapi aku bisa belajar kok. Apa pendapat ibu? Penampilanmu nggak ada harga diri. Aku nggak paham tren anak muda sekarang. Diam di situ. Kamu butuh ini. Wow, itu pink banget. Permen karet. Kita hapus makeup ngeri itu. Tapi aku suka warnanya. Dan semua yang di rambut dilepas aja. Kamu kayak badut. Lalu apa? Ini kalung anjing. Pakai ini. Lebih nyaman kan? Apa yang ibu lakukan? Aku bahkan nggak mau pakai itu. Eh, maksudku kelihatan keren. Ini lebih baik. Kita butuh satu hal lagi. Ini parah banget. Dan kamu bisa ambil teddy ini. Malu-maluin banget. Apa yang ibu lakukan ke aku? Semoga nggak ada yang lihat aku kayak gini. Maksudku, emang ada yang mau beli baju ini? Aku mau pindah sekolah aja. Kamu kelihatan cantik. Kamu lolos inspeksi. Kamu boleh duduk. Kamu lain banget, Lexi. Kamu harus lebih sering pakai warna itu. Kita kayak sahabat ya. Diam deh. Oh, sini-sini. Singkirin tanganmu dong. Nggak ah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.